Bismillahirrahmanirrahim Itu kerusakan akidah Kerusakan ibadah Dan akhlak Akidah yang tercampurkan oleh berbagai macam kesyirikan Kekufuran Dan penyimpangan-penyimpangan Ibadah-ibadah yang tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW Dan akhlak yang buruk Sebenarnya itulah musibah yang lebih besar Kenapa jamaah sekalian? Karena ini adalah musibah Yang menghancurkan hati kita Merusak dan mengotori hati kita Sementara musibah seperti virus corona Atau penyakit-penyakit lain yang menimpa kesehatan kita Yang membuat kita sakit Itu hanyalah membahayakan visi kita saja Mana yang lebih penting? Hati kita kah? Atau visi kita? Tentu hati kita lebih penting Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian Allah tidak melihat kamu ganteng atau tidak ganteng Kamu cantik atau tidak cantik Bukan itu yang Allah lihat Penampilanmu bagus atau tidak bagus Pakai barang mahal atau tidak Tidak pula Allah melihat kepada harta-harta kalian Akan tetapi kata Nabi SAW Yang Allah lihat adalah Hati-hati kalian Dan amalan-amalan kalian Jadi Bahaya yang merusak hati Itu lebih besar Daripada bahaya yang merusak fisik Kemudian jamaah sekalian Bahaya yang merusak fisik itu Hanya di dunia ini saja Dan paling tingginya mati sudah selesai Tetapi Penyakit Pada hati Yaitu musibah Yang menimpa akidah Kerusakan akidah Ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW Akhlak yang buruk Akibatnya Lebih dahsyat Yaitu di alam kubur Terancam azab yang pedih Begitu pula di hari kebangkitan dan azab neraka Ketahuilah jamaah sekalian Semua rasa sakit yang kita derita di dunia ini Tidak ada apa-apanya dibandingkan azab kubur Apalagi azab di hari kebangkitan Dan azab neraka Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda Tidaklah aku melihat Suatu pemandangan yang mengerikan Yang menakutkan Kecuali kuburan itu Jauh lebih mengerikan Jadi jamaah sekalian Semua bahaya yang menimpa kita di dunia ini Tidak ada apa-apanya dibandingkan Bahaya di alam kubur Terlebih lagi bahaya Di hari kebangkitan Itu lebih besar lagi Dan bahaya api neraka Jadi itu sebenarnya yang harus lebih kita takutkan Dan harus lebih besar usaha kita Menjaga diri dan keluarga kita Dari api neraka Daripada menjaga diri Dan keluarga kita dari berbagai macam penyakit Syariat menyuruh kita Menjaga diri dari berbagai macam penyakit Yang menimpa fisik Tapi ingat syariat Lebih menyuruh kita Untuk menjaga diri dan keluarga Dari api neraka Ya ayuhalladina amanu Ku'anfusakum wa'ahlikum narah Wahai orang-orang yang beriman Jagalah dirimu dan keluargamu Dari api neraka Ini prinsip seorang muslim Dia selalu khawatir Bahaya yang lebih besar Yang mengancamnya adalah Berbagai macam kesyirikan dan kekufuran Pemikiran-pemikiran yang sesat Begitu pula Amalan-amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW Dan akhlak-akhlak yang buruk Itu yang harus Lebih dikhawatirkan oleh setiap muslim Menimpa dirinya Dan keluarganya Dan juga jamaah sekalian Itu adalah solusi Sebagaimana telah kita jelaskan tadi Itu pun adalah solusi Agar kita terhindar Dari bahaya yang menimpa fisik Rasulullah SAW bersabda Ihfadillah yahfadzka Ihfadillah tajiduhu tujahaka Jagalah Allah Jagalah ketentuan-ketentuan yang maksudnya Lakukan perintahnya dan jauhi larangannya Maka Allah akan menjagamu Jagalah batasan-batasan Allah Maka Allah akan selalu menolongmu Jadi Dengan menjaga diri kita Dari berbagai macam kerusakan Akhidat, ibadah, dan akhlak Itu juga sebab terbesar Kita diselamatkan oleh Allah Dijaga oleh Allah Dari berbagai macam musibah Yang menimpa fisik kita Atau dunia kita Inilah jamaah sekalian Sepuluh Prinsip seorang muslim Menghadapi musibah dan malapetaka Kami syarikan dari Ayat-ayat Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW Juga keterangan-keterangan para ulama Baik keterangan yang sifatnya umum Maupun yang khusus terkait dengan Virus Corona Baik Terima kasih telah menonton